Usai pemerintah melakukan margar kepada tiga bank syariah, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah. Namun hal ini diduga akan menjadi kapitalisasi perbankan syariah. Menurut Rektor ITBAD, Mokhair Pakana, munculnya bank syariah Indonesia dikhawatirkan akan mengingkirkan ekonomi kerahkiatan. Penggabungan tiga bank syariah negara, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri menjadi Bank Syariah Indonesia, tidak mendapatkan sambutan positif dari Muhammadiyah. Rektor ITB Ahmad Dahlan Mokhair Pakana mengkhawatirkan apabila merger tiga bank syariah ini justru akan menyingkirkan sejumlah nasabah kecil dan akan menghilangkan ekonomi kerahkiatan. Mokhair mengatakan jika terjadi kapitalisasi terhadap pembentukan Bank Syariah Indonesia ini, maka tidak sesuai dengan prinsip ekonomi dari Muhammadiyah. Oleh karena itu, adanya upaya dari beberapa amal usaha Muhammadiyah untuk memindahkan aset dan dana mereka dari tiga bank syariah tersebut. Merger tiga bank syariah menjadi BSI itu artinya sesuai harapan pemerintah bank ini akan beraset jumbo, aset yang sangat besar sekali dan berharap berskala internasional. Jadi, skalanya bukan lagi domestik, tapi berharap skala global. Nah, tentu bank-bank raksasa seperti itu, sesuai harapan pemerintah, akan banyak membidik kelas menengah, nasabah menengah ke atas. Ya, sunatullah saja kalau dia besar, agak sulit menengok yang kecil. Sementara, kita di Muhammadiyah kan ada namanya teologi al-ma'un. Teologi untuk membela yang kecil, mengadvokasi, membina yang kecil. Nah, kita nggak mau kehilangan hita itu juga, garis perjuangan hita, seperti itu. Itu yang menjadi keinginan kita sebenarnya ke BSI. Terima kasih. Terima kasih.